selamat menikmati eh ternyata gue baru kepikiran ada kebun lebah simpur yang ada di desa Kecapi, Kecalmatan Kalianca, Kabupaten Akung, Kelantan nah gimana serunya di kebun lebah simpur itu, nanti kita berangkat sama Freddy, masih inget gak yang kemarin kemarin menikmati gue yang pake helm sekarang gak tau dia pake helm lagi kembangga ya, pedang aja kan gak, tapi taruh aja nanti sekarang tempatnya sejuk adem pokoknya, gak diralut lagi sekarang kita langsung ke alam lagi ke kebun-kebun pokoknya keren loh ada rumah-rumahnya itu kok apa sarang lebah ya sekarang kan jangan lupa like, comment, and soup soup breaker apa itu? ini kita sudah sampai di lokasinya kebun lebah simpur nah disini ini tempat edukasi pembudidayaan lebah jadi buat kalian yang mau belajar tentang lebah bisa langsung dana kesini mau tau gimana dalem ya nah kita langsung aja masuk ke kebun lebah simpur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau yang ini jenisnya apa sih pak? ini yang jenisnya lebih besar ini jenisnya korasika kalau dia menghasilkan madu itu berapa lama? kalau menghasilkan madunya ya ya tergantung naik terbunganya kalau naik terbunganya lagi banyak kemarin itu musim duret itu dia lebih cepat lebih cepat? iya lebih cepatnya itu berapa hari? lebih cepat itu biasa dia 2 minggu atau dia 3 minggu gitu 2 minggu, 3 mingguan ya? iya pak kalau satu rumah ini satu sarang itu berapa mili atau berapa liter sih? iya bisa paling banyak itu sampai 1 liter 1 liter? iya 1 liter jadi banyak juga ya? banyak jadi ini sekitar ada berapa sarang? di koloni ya namanya satu log ini kalau sekarang di sini masih ada sekitar 300 300 banyak juga ya? jadi di ujung-ujung sana juga? iya pokoknya dari sini sampai ujung sana jadi kita tukar cuma keliling-keliling sini aja coba nanti ke sana ya oke? ya bang makasih pak ya sama-sama kalau yang jenis lainnya ada gak sih? kebetulan di sini baru ada 2 jenis yang ini kebetulan torasika torasika yang satunya? yang satunya jenis hitama hitama kalau yang hitama kayak mana? yang hitama itu yang ini nah kalau ini kalau ini jenisnya hitama hitama coba ya tekan hitama ini lebih kecil hitama ini lebih kecil dari yang torasika warnanya juga full hitam kalau yang torasika itu ada warna coklatnya sama ya ini menghasilkannya sekitar 2-3 mingguan gitu ya kalau lagi cepat gitu ini untuk ini tuh dibuat sendiri atau gimana? ini dibuat sendiri ini namanya entran ya jadi lebah ini buat sendiri ya? ini tuh pintu masuk ke sarangnya di sini ini kan donanya toping di sini ada sarangnya jadi ini kopong ya? ya kopong di sini isinya itu lebah semua ternyata di sini keren-keren-keren oke bang makasih bang ya saya keliling-keliling selamat menikmati transaksi apa itu? apa tadi? ini beli madu emang abang sering konsumsi madu ini? sering saya beli 1 minggu sekali ini hasilnya apa sih madu ini? banyak hasilnya bang buat penyakit kencing mani udah kayak termasuk kecandung narkoba dan lain-lainnya tuh banyak hasilnya jadi ini nih madu yang banyak hasilnya dari yang tadi apa? lebah-lebah yang kita lihat tadi ini hasilnya ini 250 mili berapa harganya nak? 250 ribu 250 ribu wah wajib banget kalian yang coba banyak manfaatnya sehat di tubuh kita juga stamina-nya kuat beli ya dek? ayo maket nih boleh-boleh 250 mili ini cukup berapa hari sih biasanya kalau bangun saya minum itu mau tidur udah bangun tidur pagi malam untuk saya tidur besoknya langsung kosan segar-segar hit kuat mah hit kebang oke bye bang ya selamat menikmati selamat menikmati lho jilat 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh gak apa-apa jadi ini dia ini gak menyengat kayak tahun-tahun yang kita sering lihat itu ya ini kan lebah yang cina cuman nempel-nempel aja gigitannya tuh gigitan manja emang lagi menja lagi pengen dia menja lah masih nyisa ini gue tuh masih nyisa lebah-lebahnya tadi itu namanya kebun lebah simpur tempat kebudayaan eh kebudayaan tempat pembudidayaan lebah sarang lebah disini jadi ada 300 sarang loh sarang apa-apa sih tadi abang tadi rumahnya ada sekitar ada berapa enak lebah disini dipasilitasi dikasih rumah iya luar biasa pokoknya lebah-lebah disini lebah-lebah manja emang lagi menja lagi pengen dirinya gigitan aja tadi manja oke next kita buat video-video yang gak kalah kerennya lagi ya dari oh pokoknya lampung selatan nih keren-keren tempat-tempat wisatanya keren dari alam dari laut terus edukasi edukasi gunungnya gunungnya next siapa tau kita naik bunung raja basah kita ngevlog lagi bodoh amat ah tapi ya itu gak bentar ya kita buat videonya pasti lama banget oke sampai disini dulu video kita jangan lupa like comment and subscribe channel ini untuk support kita supaya lebih banyak subscribernya oke bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax